Jadi Ustadz Arief Abu Samil di Banjarnegara itu adalah pimpinan dari pesantren bisnis Indonesia. Jadi rumah makan rakyat ini digagas oleh pesantren bisnis Indonesia ya. Rumah makan rakyat tidak hanya di sini saja Pak Warsito ya. Ada di berapa tempat Pak? Sampai saat ini sudah ada 9 kota. Pertama di Banjarnegara, Terus di Tegal, Kalongan, Purbalingga, Gerobokan, Pati, Buni-Buni, Sulawesi, Palopo, Surabaya. Harapan kita ke depannya ya semoga semua ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh warga Gerobokan yang terutama saat ini terkena dampak pandemi. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Badiatul Muhlisin Asti, di channel Badiatul Muhlisin Asti. Saat ini saya berada di Rumah Makan Rakyat, RMR Kabupaten Gerobokan yang berada di Jalan Dr. Sutomo Porodadi. Rumah Makan Rakyat ini adalah salah satu program sosial yang digagas oleh Pesantren Bisnis Indonesia atau PBI. Di Rumah Makan Rakyat ini disediakan sarapan gratis setiap hari. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat, nanti melihat suasana Rumah Makan Rakyat ini dan kemudian mengulik apa dan bagaimana Rumah Makan ini bisa digagas dan bisa bertahan eksis sampai sekarang ya. Sudah 6 bulan dan tidak hanya ada di sini, Rumah Makan Rakyat ini juga ada di beberapa kota. Nanti kita akan cari tahu di mana saja. Ikuti saya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton